dibandingkan sama lip cream implora yang sebelumnya Hai Assalamualaikum balik lagi sama aku Aryani Rosidi tapi kamu bisa panggil aku Aya kali ini aku mau review implora lagi ini implora day to day light matte lip cream jadi kalau misalnya kamu penasaran kayak gimana performanya dan kayak gimana penampakannya di kulit medium sama mateng kayak aku gini keep on watching tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu youtube channel aku biar aku makin semangat bikin videonya aku pengen ngebahas packagingnya dulu dia ini dateng dengan kotak ya kotaknya kayak gini di depannya ada tulisan implora light matte lip cream day to day series di atasnya sini ada informasi shades juga itu ini isinya 4 gram di bagian belakangnya sini dia ada informasi claim, ada ingredients teksturnya sendiri dia ini teksturnya creamy liquid yang creamy gitu dan dia tuh ada wanginya sih tapi ada aromanya tapi nyaris gak kecium gitu bukan tipe lip cream yang wangi gitu bukan tapi ada aromanya tapi gak ganggu sama sekali nyaris gak ada gitu nah terus untuk aplikatornya dia tuh flat do foot aplikator gini nyaman banget dipakenya lanjut aku pengen kasih swatchesnya yang nomor 1 ini dia warnanya pink ada hint coklatnya ada hint orange-nya juga ini nude yang super cantik banget menurut aku implementasinya tuh menurut aku oke banget dia bisa menyamarkan warna gelap di pinggir bibir aku terus ini nomor 2 nomor 2 ini dia warnanya pink yang muda gitu ada hint coklatnya nomor 2 pigmentasinya menurut aku perlu di build jadi dibandingkan yang nomor 1 tadi pigmentasi yang nomor 2 ini menurut aku agak di bawahnya jadi biasanya emang warna lip cream yang pink begini di aku itu seringnya tuh kayak gitu jadi perlu beberapa layer tadi aku pake ini sekitar 2 layer dan ini udah lumayan bisa menyamarkan warna gelap di pinggir bibir aku walaupun kalau aku liat secara detail deket banget gitu di kaca itu keliatan warna pinggiran gelap bibir aku tuh masih keliatan cuma menurut aku udah cukup menyamarkan sih ini yang nomor 2 terus ini yang nomor 3 mulai masuk ke warna merah tapi adahin pinknya juga adahin coklatnya juga yang nomor 3 ini pigmentasinya menurut aku lebih oke dibandingkan yang nomor 2 jadi mirip sama nomor 1 dia bisa menyamarkan warna gelap di pinggir bibir aku jadi aku gak butuh nge-layer berkali-kali gitu sekarang ini nomor 4 nomor 4 dia warnanya lebih ke coklat new coklat kayak gini tuh jadi warna favorit aku banget masuk ke shades nomor 5 dia warna merah adahin coklatnya udah gitu masuk ke shades terakhir nomor 6 dia sekilas mirip sama yang nomor 5 tapi dia tuh lebih merah dan lebih warm warnanya nah untuk performanya sendiri ya menurut aku pigmentasinya dia tuh cukup tinggi tapi tuh bisa menyamarkan warna gelap di pinggir bibir aku bisa jadi menurut aku cukup tinggi tapi bukan yang tinggi banget sampe ngutup gitu loh karena kalo aku ngaca masih samar banget keliatan ada pinggiran gelap yang ada di pinggir gimana sih karena kalo misalnya aku ngaca warna gelap di pinggir bibir aku tuh masih keliatan gitu jadi pigmentasinya tuh tinggi menurut aku tapi bukan yang super sangat nutup banget gitu enggak tapi bukan tipe yang sheer juga gitu cukup tinggi tapi kalo misalnya kamu perhatiin detail gini warna gelapnya masih keliatan gitu terus waktu di apply dia tuh smooth banget gak ada yang peci sama sekali ngeblendnya tuh juga oke banget di bibir terus dia finishnya matte ya mattenya tuh gak lengket sama sekali nyaman banget dipakenya kalo di aku ini nyaman banget gak bikin kering sama sekali cuma emang untuk sebagian orang mungkin ini ada potensi untuk bikin kering jadi saran aku kalo misalnya emang tipe bibir kamu yang kering ini tuh sebaiknya dipakein lip balm dulu dia kalo udah nge-set 100% dia bakalan jadi transfer proof dibersih ya tuh dia transfer proof kalo udah nge-set 100% dan nge-setnya tuh juga gak begitu lama menurut aku dari segi formula dia oke banget dari segi aplikator dia bagus banget dan dari segi packaging implora aku udah pernah mention sebelumnya di sosial media aku yang lain implora tuh packaging yang day-to-day seriesnya itu bener-bener jauh lebih oke banget dulu tuh kalo aku nge-set implora kesannya kayak jadul gitu tapi yang ini gak dan lip cream implora yang ini dibandingkan sama lip cream implora yang lama yang ini gak bikin kering kalo yang lama tuh beneran bikin bibir aku kering banget tapi yang ini gak bikin bibir aku kering jadi aku suka banget lip cream implora yang ini jadi secara keseluruhan aku suka banget sama implora day-to-day light matte lip cream ini karena yang pertama formulasinya bagus banget shadenya juga masuk banget di kulit medium soal mateng kayak aku gini formulanya oke shadenya masuk banget udah gitu nyaman banget dipakenya gak bikin bibir aku kering super ringan banget jadi aku bener-bener suka banget sama lip cream implora yang ini dibandingkan sama lip cream implora yang sebelumnya aku jauh lebih suka yang ini karena yang tadi aku bilang lip cream implora yang sebelumnya tuh bener-bener bikin bibir aku kering gitu jadi segitu aja yang bisa aku share hari ini tentang implora day-to-day light matte lip cream mudah-mudahan bermanfaat buat kamu terutamanya buat kamu yang lagi penasaran banget lipstick ini tuh kayak gimana sih performanya kalo kamu udah ada yang pernah nyobain lip cream ini atau belum kalo udah please comment di bawah kasih tau ke aku kamu suka yang shades nomor berapa thank you so much for watching jangan lupa di like dan di subscribe youtube channel aku karena kalo kamu subscribe aku tuh artinya gede banget buat aku makasih banyak dan dinyalain juga lonceng notifikasinya biar kalo aku upload video baru aku review produk terbaru lagi kamu bisa langsung tau udah gitu di follow juga social media aku ada tiktok ada instagram Arya Nero CD gampang thank you so much for watching see you on my next video bye wassalamualaikum selamat menikmati